Sintayong temukan calon predator baru timnas Indonesia, pencari bakat Eropa kagumi Marcelino Ferdinand, jempolan Garuda Slag yang berpotensi lolos kuat timnas Indonesia U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Di sebut mirip kelandang Tottenham Hotspur, pencari bakat Eropa kagumi Marcelino Ferdinand. Kabar membanggakan datang dari kelandang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang mendapat sorotan dari pencari bakat Eropa. Hal itu diketahui melalui unggahan akun Twitter pencari bakat Eropa, adxcouting, yang membuat utas terkait Marcelino Ferdinand. Keladang berusia 18 tahun ini dianggap sebagai pemain bertalenta dari Indonesia. Dalam utasnya, disebutkan bahwa Marcelino saat ini bermain di KMSK Dense. Harga pasarnya pun dibeberkan mencapai 300 ribu euro. Menariknya, gaya bermain mantan persebaya Surabaya ini disebut mirip kelandang baru Tottenham Hotspur, James Madison. Akun tersebut menilai bahwa gaya bermain Marcelino yang banyak terlibat dengan umpan, bisa membawa bola serta suka membantu pertahanan. Ekspersi bayar Surabaya itu juga disebut masih bisa mengembangkan permainannya agar lebih baik. Dalam unggahan pencari bakat Eropa tersebut, disisipkan juga beberapa video ketika Marcelino Ferdinand bermain untuk timnas Indonesia ketika SEA Games 2023 dan berhasil menyambut medali emas. Sontak postingan tersebut langsung mendapatkan banjir komentar dari netizen Indonesia. Banyak yang menyetujui bahwa Marcelino mirip dengan James Madison. Namun tak sedikit pula yang menilai bahwa bintang andalan Sintayong itu jauh lebih baik. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand saat ini sedang berjuang bersama KMSK Dense di Pramusip. Dia masuk dalam skuad yang akan bertanding melawan dua klub Belanda yakni FG Kroningen serta FG Emmet. Marcelino sendiri bertekad untuk masuk skuad utama KMSK Dense musim depan dan membawa klub tersebut lolos ke kasta tertinggi Liga Belgia. Jepolan Garuda Sleik yang berpotensi lolos kuad timnas Indonesia U17. Pertama, Nabil Asyura. Nabil Asyura merupakan salah satu pemain muda Indonesia jebolan timnas U16 yang mengikuti program Garuda Sleik di Inggris dan Italia. Pemain kelahiran payah kumpu tersebut dimasukkan ke Garuda Sleik oleh Dennis Weiss untuk menempa bakatnya yang telah menonjol saat membawa timnas Indonesia U16 menjuari piala AFF U16 2022. Bahkan di ajang tersebut Nabil sukses keluar sebagai top skor dan menjadi pusat perbincangan berkat hat-tricknya ke gawang Singapura. Ketajamannya sebagai penyerang juga menjadi modal tersendiri bagi Nabil untuk menjadi andalan Bima Sakti di piala dunia U17 2023. Kedua, Ritzel Nurfian. Sama seperti Nabil Asyura, Ritzel Nurfian adalah salah satu penggawa timnas Indonesia kelompok umur yang juga masuk ke program Garuda Sleik. Pemain berusia 17 tahun tersebut sejatinya berposisi sebagai fullback. Namun, Ritzel bisa ditempatkan di posisi lainnya atau merupakan pemain versatile. Dengan kelebihannya tersebut, Ritzel berpeluang besar untuk lolos di skuad timnas U17 Indonesia yang akan tampil di piala dunia U17 2023. Terlebih, Ritzel sendiri telah menjadi andalan Bima Sakti sejak menjuarai piala AFF U16 tahun lalu. Ketiga, Kivari Lotra Widianto. Kivari Lotra merupakan salah satu bakat muda Indonesia yang tergabung di program Garuda Sleik Season 5. Dia merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang, namun juga bisa beroperasi sebagai winger dan gelandang serang. Talentanya sempat menjadi sorotan lantaran sukses membobol gawang Inter Milan U17. Dengan pengalamannya di Garuda Sleik, Kivari Lotra bisa menjadi salah satu penyerang andalan untuk menas Indonesia U17. Gacor di Liga 1, Sintayong temukan calon predator baru timnas Indonesia. Penyerang PSS Lehmann Riki Jawor berhasil mencuri perhatian berkat ketajamannya di awal musim Liga 1 2023-2024. Penyerang kelahiran Merauke pada 26 Januari 1998 itu merupakan satu-satunya pemain lokal yang menembus 10 besar kelas mentop skor sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 2 gol. Ex-penyerang Persi Jakarta ini hanya terpaut satu gol dari top skor sementara Liga 1 2023-2024 yang diisi oleh empat nama berbeda. Adapun gol-gol Riki Jawor sendiri dicetak pada dua laga awal, kalah menang 1-0 atas Bali United dan bermain imbang dua sama kontra Persis Solo. Menariknya dalam laga tersebut, Sintayong beserta staf kepelatihan timnas Indonesia tengah memantau talenta baru yang nantinya akan berpotensi untuk dipanggil ke dalam skuad Garuda yang akan menghadapi FIFA Match Day September. Tentu peluang Riki Jawor untuk menembus timnas Indonesia sangat terbuka lebar, asalkan mampu melanjutkan ketajamannya di Liga 1 2023-2024. Top skor pon Papua 2021 itu harus membuktikan lebih baik ketimbang dua penyerang timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2023, yakni Dendy Sulistiawan dan Dimas Derajat. Sekedar diketahui, dua penyerang tersebut belum mencetak gol di Liga 1 2023-2024. Mereka bahkan kalah dari top skor SEA Games 2023, yang tidak dibawa ke FIFA Match Day Juni 2023, yakni Ramadan Sananta yang sudah mencetak satu gol di Liga 1 2023-2024. Menarik untuk menanti aksi Riki Jawor bersama PSS Lehmann di Liga 1 2023-2024. Akankah Riki Jawor layak mengisi lini depan skuad Garuda Asuhan Sintayong? Mari kita tunggu saja kejutannya. Terima kasih telah menonton!